Intro Seorang mahasiswa Universitas Batanghari Jambi resmi di Gayet Parkwall untuk diajukan menjadi calon anggota legislatif Syalek pada pemilu 2024 mendatang. Mahasiswa itu bernama Angga Saputra, 24 tahun. Hingga gini dia masih aktif tercatat sebagai mahasiswa jurusan Fakultas Hukum. Pemuda kelahiran Nipah Panjang 15 Desember 1999 itu nyalek melalui kolkar di daerah pemilihan Dapil II meliputi Kecamatan Berbak, Rantau Rasau, Nipah Panjang, dan Sadu. Selain kuliah, pemuda ini juga menjadi pengusaha kelapa sawit di kampungnya Desa Rantau Rasau dan Sungai Rambut, Kecamatan Berbak. Alasan tertariknya Lek sebagai generasi muda harus mau bergerak dan maju untuk tancap tim. Yang lebih baik, karena sekaranglah anak muda yang memimpin. Desa Rantau Rasau dan Desa Sungai Rambut ini perlu perubahan yang lebih baik dan itu bisa dimulai dari anak muda. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Badarudin dan Hasmi itu menyoroti kondisi infrastruktur di kampungnya, khususnya Dapil II yang masih tertinggal jika dibandingkan daerah lain. Untuk mendapatkan kursi di DPRD Tanjung Jabung Timur, Dapil II, Angga saat ini mulai membentuk komunitas-komunitas sekaligus mengaktifkan kegiatan sosial di kampung halamannya Desa Rantau Rasau dan Sungai Rambut. Untuk diketahui, Angga Saputra menempuh pendidikan di SD Negeri 189, Sungai Palas, Desa Rantau Rasau dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, DSMP Negeri 23 Tanjung Jabung Timur lulus pada tahun 2015 dan Madrasah Aliyah MA Berbak lulus pada tahun 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!